Puluhan warga di Medan Deli, Sumatera Utara menghadang truk dan bus perusahaan karena dianggap merusak jalan desa. Selain itu, warga juga memprotes aktivitas perusahaan karena dianggap mencemari lingkungan. Sejumlah warga menghentikan kendaraan milik pabrik pengelolaan kelapa sawit di lingkungan 14 Platina 3 Medan Deli, Sumatera Utara. Seluruh kendaraan baik bus ataupun truk dihadang warga sehingga aktivitas perusahaan terganggu. Warga protes hilir mudik kendaraan pabrik kelapa sawit ini membuat jalan rusak, banjir hingga pencemaran air. Rumah retak, apalagi saya Pak, rumah saya disurut itu. Jadi tolong dibicarakan sama muslimas supaya dipertimbangkan masyarakat ini. Kami menuntut hak kami masing-masing, bukan hak muslimas. Helikopter! Jangan membuat bising di kampung ini. Meski protes dimulai sejak 2014, tidak ada tanggapan dari pihak terkait. Warga berharap pihak perusahaan membuka ruang mediasi terkait masalah dari dampak aktivitas perusahaan. Dari Medan, Sumatera Utara, Yuda Bahar, AINews melaporkan. Terima kasih telah menonton!